. Sekitar 420 ribu Muslim Rohiya, sebuah kelompok agama, dan etnis minoritas di Myanmar, kini melarikan diri ke negara tetangga, seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya, sejak Agustus tahun 2017. Sementara itu, pihak perserikatan bangsa-bangsa menyebut, Rohinya sebagai kaum minoritas, yang paling menderita persekusi di muka bumi, dan menggambarkan kekejaman oleh aparat Myanmar. Sebagai pembersihan etnis, di mana satu kelompok, melenyapkan kelompok etnis, atau agama lain, dengan menggunakan kekerasan. Namun persekusi kaum Rohinya bukan hal baru. Dari banyak penelitian, mengenai pengalaman Muslim Rohinya di Myanmar, menunjukkan pola persekusi telah berjalan sejak tahun 1948, tahun kemerdekaan Myanmar dari penjajahan Inggris. Inggris menguasai Myanmar, selama lebih dari satu abad, dimulai dengan serangkaian perang pada tahun 1824. Kebijakan kolonial, mendorong penggunaan tenaga kerja migran, untuk meningkatkan produksi padi dan keuntungan. Banyak orang Rohinya memasuki Myanmar, sebagai bagian dari kebijakan ini pada abad ke-17. Menurut data sensus, antara tahun 1871 dan 1911, populasi Muslim meningkat tiga kali lipat. Inggris juga menjanjikan etnis. Rohinya tanah terpisah, sebuah wilayah nasional Muslim, sebagai pengganti dukungan mereka. Selama Perang Dunia II, contohnya, kelompok Rohinya berpihak pada Inggris, sementara pihak nasionalis Myanmar, mendukung Jepang. Sesudah perang, Inggris menghadiahi Rohinya posisi-posisi pemerintahan yang bergengsi. Namun, mereka tidak diberi wilayah otonom. Pada tahun 1948, ketika Myanmar meraih. Kemerdekaan dari Inggris, pecah konflik berdarah antara berbagai segmen kelompok etnis dan ras, yang berjumlah lebih dari seratus. Sesudah kemerdekaan, masyarakat Rohinya meminta wilayah otonom, yang dulu dijanjikan, namun pemerintah menolak permintaan mereka. Pemerintah juga menolak memberikan keluarga negaraan, berpegang pada anggapan bahwa mereka orang asing. Kebencian-kebencian ini terus tumbuh. Di Myanmar banyak yang memandang, etnis Rohinya diuntungkan dari penjajahan Inggris. Gerakan nasionalis dan kebangkitan Buddhisme, semakin menyulut tumbuhnya kebencian. Pada tahun 1950, beberapa orang Rohinya memberontak, terhadap kebijakan pemerintah Myanmar. Mereka meminta keluarga negaraan. Mereka juga meminta wilayah, yang telah dijanjikan kepada mereka. Pihak tentara menghancurkan gerakan pemberontakan tersebut. Seperti teroris masa kini, pemberontak saat itu disebut mujahid, atau terlibat perjuangan atau jihad. Penting untuk dicatat, bahwa komunitas internasional belum pernah sepakat, tentang bagaimana mendefinisikan terorisme. Definisi hukum berbeda di tiap-tiap negara, dipengaruhi politik lokal. Seperti kata seorang cendutiawan, pejabat berwenang dapat menggunakan makna. Terorisme sebagai senjata, bahkan terhadap saingan politik yang sah. Tidak adanya konsensus, merefleksikan ketidaksepakatan mengenai kekerasan yang seperti apa, kapan, dan oleh siapa yang bisa disebut sah. Pada tahun 1962, hanya dalam satu dekade berikutnya, sebuah kodeta militer, menjadikan Myanmar negara militer satu partai, yang meniadakan tata kelola demokratis. Selama 60 tahun militer berkuasa, keadaan Rohingya memburuk. Para pejabat berwenang memandang, kelompok minoritas ini sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Mencap Rohingya sebagai orang asing, tentara membunuh, menyiksa, dan menghabisi warga minoritas ini. Mereka melarang organisasi-organisasi sosial, dan politik ke Rohingya. Mereka juga mentransfer usaha swasta, milik kelompok Rohingya kepada pemerintah, melemahkan. Kelompok tersebut secara finansial. Lebih jauh, kelompok Rohingya mengalami kerja paksa, penahanan tanpa peradilan, dan serangan fisik. Pada tahun 1991 dan 1992, lebih dari 250 ribu orang mencoba melarikan diri ke Bangladesh. Pada tahun 1977, ketika tentara meluncurkan program nasional pencatatan warga, orang-orang Rohingya dianggap warga ilegal. Lebih dari 200 ribu melarikan diri ke Bangladesh, pada saat itu karena kekejaman yang terus berlanjut. Para pejabat menyebutkan, larinya mereka etnis Rohingya, sebagai bukti status ilegal mereka. Undang-Undang Keluarga Negaraan Myanmar, yang disahkan pada tahun 1982, secara formal menolak memberikan hak-hak keluarga negaraan pada kelompok Rohingya. Untuk menjadi warga negara, Undang-Undang ini mensyaratkan, leluhur seseorang haruslah kelompok ras, yang ada di Myanmar sebelum penjajahan Inggris. Para Rohingya masih dikelompokkan sebagai imigran ilegal, yang diizinkan masuk oleh penjajah Inggris. Namun Human Rights Watch mencatat, bahwa kehadiran mereka di Myanmar, dapat ditelusuri sejak abad ke-12. Hari ini, Rohingya adalah komunitas tanpa negara, atau stateless, yang terbesar di dunia. Status ini membuat mereka semakin rentan, karena mereka tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum apapun dari pemerintah. Tanpa keluarga negaraan, hak-hak dasar, seperti akses kepelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, direnggut dari mereka. Sebagai gambaran, tingkat buta huruf di masyarakat Rohingya sangat parah, yaitu 80%. Selain itu, hak mereka untuk beribadah secara bebas dilanggar. Mereka juga mengalami pembatasan dalam hak untuk menikah, berpindah secara bebas, dan untuk memiliki tanah, dan properti, disebabkan oleh identitas agama, dan etnis mereka. Meski pertumbuhan populasi Rohingya menurun, kekhawatiran mengenai Rohingya di Myanmar tidak hanya mengakar di masyarakat, tapi juga disahkan dalam hukum, pasangan Rohingya tidak diperbolehkan memiliki lebih dari dua anak. Mereka yang melanggar aturan ini, berisiko. Di penjara, dan pemerintah akan menandai anak-anak mereka. Tanpa status legal, mereka tidak bisa bersekolah, melakukan perjalanan, atau membeli properti. Polisi juga bisa menangkap, dan memenjarakan mereka. Meski Myanmar baru-baru ini, bertransisi menjadi negara demokrasi, persekusi tetap terjadi. Bencana kemanusiaan yang baru-baru ini terjadi, disebut-sebut berawal dari penyerangan pos polisi. Oleh arakan Rohingya Salvatian Army, sebuah kelompok pemerontak baru. Pengungsi Rohingya di Bangladesh mengatakan, bahwa aparat bersenjata Myanmar telah melakukan penyerangan bersenjata, dan membakar rumah-rumah mereka. Mereka juga menghabisi para pria dan anak-anak, hingga melecehkan para perempuan. Puluhan ribu masyarakat Rohingya kehilangan tempat tinggal. Sebelum krisis ini, 120 ribu orang. Rohingya, yang kehilangan tempat tinggal dalam kamp-kamp pengasingan. Amnesty International mengatakan, ada indikasi aparat Myanmar telah memasang ranjau darat ilegal, di lokasi-lokasi yang biasa digunakan pengungsi. Di antara yang terkena adalah anak-anak. Dan yang lebih parah, bantuan kemanusiaan internasional tidak diizinkan masuk. Mereka mencegah kebutuhan dasar, seperti makanan, air, dan obat-obatan, untuk kebutuhan mencapai seperempat juta orang rohingya. Tentara Myanmar membantah melakukan kekejaman. Meski menerima kecaman global, mereka mengklaim, melakukan operasi anti-terorisme. Disebabkan parahnya krisis hak asasi manusia ini, pemerintah Inggris memutuskan, menghentikan kerjasama pertahanan, dan pelatihan militer di Myanmar. Dengan begitu, kritikan yang masuk, tidak ada. Yang berhasil membuat, Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar yang sebelumnya memimpin negara tersebut, dan pemenang Nobel perdamaian, ia tidak mengakui, penderitaan yang dialami kelompok roh hinja. Di tengah kecaman internasional, sebelum Aung San Suu Kyi ditahan pihak militer, beberapa waktu lalu ia membatalkan kunjungannya ke sidang paripurna PBB di New York. Dalam pedatonya di depan Parlemen Myanmar, ia membantah ada konflik bersenjata, dan operasi pembersihan sejak 5 September tahun 2017. Secara tragis, tindakan yang diambil Aung San Suu Kyi, menyiratkan persekusi terhadap roh hinja.